Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari keempat pagi sekarang jam 7 udaranya sekitar 7 derajat ini campgroundnya itu RV kita disana tuh di ujung nah ini campgroundnya rata-rata orang yang disini kayaknya bukan turis deh kayak emang tetap disini ini muter-muter jalan-jalan sekitar RV ini restroomnya toiletnya harusnya enggak besi kayak ada picnic table langsung dalam hutan breakfast is ready camping pasti ada ada indomie dan hbc chafi do you like camping? hehehe breakfast with a view of apa itu gunung apa ya tadi makan dulu langsung berangkat makan dulu langsung berangkat oke girls i have a question better to do this camping with indomie or going to disneyland disney world mulai from start kakak yeah huh yeah nothing like this here how about maya yeah here safi yeah here oke so no more disney okay oke oke good deal indomie is the winner how about indomie in disney world yes yes maroon belum sempat ngejelasin ini nih jadi rv itu ada dua sistem sewer gray itu untuk pembuangan dari sink dari kamar mandi kalau black itu dari toilet ini cadangan air di tank ini gas atau propane ini aki nah ini cara ngetes levelnya itu artinya gasnya tinggal 2 per 3 propane nya terus si toiletnya 2 per 3 penuh tapi ini katanya rusak jadi kita belum pernah pake sih harusnya ini masih 1 per 3 lah purse waternya juga masih full nah water pump ini sekarang kondisinya nyala harusnya kalau connected to city system atau kayak sekarang kita gak perlu pake water pump tapi ini tadi aku cek ada masalah jadi kita harus pake water pump terus ada generator ada water heater juga dan ini hours di generator jadi waktu berangkat dihitung 2.16 jadi nanti waktu dibalikin kalau nambah persatuannya satuan ini kayaknya apa ya pokoknya persatuannya lah itu sekitar 20 dolar nah sekarang kita mau jalan jadi kita harus buang sewer nya ke got sama ngisi cadangan air karena selama ini kita gak pake water connection karena water connection nya gak tau kenapa rusak jadi nanti pipa ini eh betul selang ini kita connect ke water tadi ngisi cadangan ini buat listrik tadi malam di connect sama sekarang harus buang nah eee sewer nah ini hose nya terus di bawah itu ada 2 valve yang kiri yang kanan sama yang kiri yang kiri tuh grey yang kanan yang black jadi yang harus dibuang itu yang dari toilet dulu baru di flush sama yang dari sink connect ke sepi tank disini ya kalau arfi emang agak ribet tapi lumayan pengalaman ini sudah yang kedua kali kita arfi jadi ya lumayan agak ngerti lah yuk beres beres dulu oke sudah dari Mount Baker di hari ke 4 sekarang kita jalan ke next national park namanya North Cascade sekitar 2 jam dari sini Bismillah kita lagi perjalanan ke North Cascade lagi isi bensin dulu nah kalau naik arfi ini ya isi bensinnya harus lumayan sering lah ini dapet rekomendasi dari yang punya atau yang jaga tempat tadi arfi cam nya jadi disini 359 tapi kalau di Seattle udah 4 dolar lebih lumayan akhirnya sampai juga di North Cascade National Park wuhh Safi udah gaya cuacanya pas enak banget lagi gak terlalu dingin foto-foto dulu langsung kita letrain kita di visitor center sekarang ada trail dekat sini lah dan gak seramai di Zion karena ini tempatnya jauh di utara udah perbatasan Kanada jadi orang agak males kesini kita lihat dalamnya bisa tanya ranger nya mana aja trail yang buka masih di dalamnya ngejelasin tentang geologi kayak iguana gitu kayak iguana gitu lizard Amerika kayak gini-ginian luar biasa deh dan ini gratis gratis pakai pajak curhat lagi ya kita jalan ke trail yang dekat sini trail nya cuma gak nyampe sekilo lah ini ngeliat viewpoints dari visitor center udah sampe deh gak nyampe 500 meter viewpoints masyaallah baru mau nyalain seterah lah udah nyampe sudah sampe di campground ada namanya ini namanya ibu udah parkir kita lihat dalamnya wah tempat duduk-duduk kita tangga lagi bikin barbeque inside the woods campground ada fire camp maya bisa bikin ini ini marshmallow katanya bakar-bakar wow hati-hati ada bear ini tempat makanan buat tempat untuk simpen makanan supaya gak diambil sama bear terus ini makanannya iya kalau kamu camping kan gak kayak kalau kita bawa oh kalau pakai RV kan gak ada tempat keren 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 asyaallah nah ini campground nya kayak gini jadi setiap slot gini harus reserve kalau ini bedanya sama yang kemarin kalau ini gak ada hook keren jadi gak ada koneksi ke listrik sama ke air kita mau trekking sekarang yang tipis-tipis aja oke kita akan mulai hiking thundernob trail lewat kesana girls ready safi one at a time one at a time ya girls kak oi one at a time kirana seriously kak 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 no no joking no joking no joking that's fine good job safi safi good job doing good safi what's your stop break dulu oke and enjoy the view look masya Allah itu namanya diablo lake danau diablo warnanya turkos karena glisir dan itu pegunungan north cascade kita masih naik ke atas ternyata dia minta jatah gendong jadi perjanjiannya jalan 20 menit gedong 10 menit ya sof oke 10 menit and then you go down oke oke is this the crash no people masih jalan lagi kan people masih jalan lagi gak ini here it's right behind you right there but we can enjoy the view right here look nice jadi trailnya itu berdasarkan iklan atau pamflet itu 5,7 kilo round trip sekarang 2,27 jadi harusnya sekitar 500 meter lagi lah sampai masih semangat akhirnya sampai di puncak masya Allah view nya diablo lake apa tadi namanya itu inspiration point ya sofi capek kamu no iyalah ini makannya banyak lagi you will buy they dad was carrying you you're not tired apa-apa udah next time sofi yang carry mbak maya oke Oke, udah jajan-jajan di atas, totalnya tiga setengah kilo ternyata, ya mungkin GPS-nya nggak beres juga, sekarang kita jalan turun, view-nya juga waktu, Masya Allah, jadi dikelilingin gunung-gunung ini, let's go. Oke, udah selesai trailnya, Alhamdulillah, enam setengah kilo, berangkatnya, sejam pulangnya 45 menit, sekarang kita di campground, dan ternyata ada beach-nya, Sophie let's go. Santai kayak di pantai, capek ya Zof, habis trailing, kakak keep iring, Masya Allah, view-nya, jadi airnya itu agak hijau-hijau, bukan lumut ya guys, itu karena dari glaser, jadi warnanya turquoise. Sekarang jam delapan malam, lagi nongkrong-nongkrong, siap-siap maghrib, udah pada makan malam. Iya, Sophie, Sophie did a good job. So you walk all the way down, right? Good job Sophie. Ya, because I love downhills. I got all the way down you are my little- Hahahahaha. H transaksi yang bener- H transaksi yang bener- Sentai dari basically worsanya longo pemba hingga ukurikan kata, dia-seOY breakdata kita hangg salvation. Terima kasih.